Lakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tak juga memberikan pengumuman terkait sosok calon presiden yang akan diusung oleh partainya. Megawati menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif dalam menentukan capres yang akan diusung. Dalam bidatonya di puncak peringatan HUD ke-50 PDIP, Megawati mengaku heran dengan sejumlah pihak yang menunggu pengumuman yang disampaikan olehnya. Termasuk para awak media yang mendaftar untuk meliput acara tersebut. Ia berujar bahwa mendapat bisikan ada sebanyak 150 wartawan baik dalam dan luar negeri yang meliput HUD PDIP. Megawati mengatakan bahwa acara tersebut hanya seremonial 50 tahun PDIP semata. Ia menegaskan pemilihan capres sudah menjadi urusannya sebagai ketua umum. Sikab dan Megawati ini pun mendapat pujian dari Presiden Jokowi Dodo yang juga hadir dalam acara tersebut. Presiden Jokowi mengaku dirinya bersyukur karena Megawati memikirkan capres secara matang meski ada desakan dari sejumlah pihak. Tanya itu Megawati juga membeli sosok capres dari kader PDIP. Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta agar seluruh kader PDIP harus sabar menunggu mementu Megawati mengumumkan capres tersebut. Terview sama Kompas khusus. Saya padahal biasanya males di wawancara karena saya suka bilang gini, kenapa sih jurnalistik sekarang suka mau nulis seenaknya apa yang dia tulis. Saya mau kita salaman dulu nih sama Kompas apa yang saya katakan harus ditulis. itu ada namanya kode etik jurnalistik. Kecuali kalau sudah tidak ada, saya tidak tahu. Maka demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang namanya demokrasi liberal. Banyak orang mengatakan itu kan demokrasi. Yes, tapi apa demokrasi kita? Apakah mau demokrasi liberal lagi ala Barat? Saya tidak setuju. Tidak setuju. Demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia. Kita dulu punya musyawarah dan mufakat. Nini mamak kita mengatakan hal itu. Melakukan bagaimana untuk bisa bekerja dan memutuskan. Nanti kalau kayak gini, wah ini topik. Langsung dibully. Memangnya pembulian itu sebetulnya. Memangnya budaya kita apa ya? Heran loh saya. Aih gawat deh. Nah baru tau sekarang sampai pengurus sampai anak ranting. Nah, bayangkan itu tadi saya sebut kongres luar biasa kayak apa di Sukolilo. Waktu itu, anak-anak yang ada di situ hanya satu pertanyaannya sama saya. Mbak, karena belum ada panggil ibu. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Perbaru terus informasi Anda hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!